Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lelisrah Mayati. Malam ini saya ingin berbagi cerita mengenai bagaimana geliat kuliner Sunda belakangan ini. Sebagai orang Sunda asli, pituin lo, saya orang Sunda, tentunya saya sangat mengapresiasi apa yang tengah terjadi dengan kuliner Sunda saat ini. Untuk lingkup Jakarta saja, ada lebih dari 12 rumah makan yang menyajikan liwet secara inovatif. Dan ternyata selain rumah makan, para penggiat kuliner yang sifatnya by order juga banyak yang sekarang ini sedang kebanjiran pesanan untuk menu makanan liwet ini. Secara histori, memang liwet ini lahir dari kesehajaan. Dulunya liwet ini sangat kental dengan nuansa kepesantrenan. Jadi dulu kalau anak pesantren, itu pasti bekalnya adalah kastrol. Kastrol ini sebuah alat masak yang khas digunakan untuk ngaliwet. Dan ternyata sekarang, budaya liwet ini sudah semakin terangkat menjadi budaya yang digemari oleh banyak kalangan. Dan bukan lagi hanya sekedar orang Sunda, berbagai suku, bahkan beberapa di antaranya juga turis mancanegara menyukai kuliner ini. Hmm, teman-teman yang belum cicip namanya liwet, memang beda banget. Kayaknya, kalau saya perkenalkan liwet ini pada orang yang baru mengenal kuliner liwet bisa dijamin semua langsung suka. Rasanya yang sederhana, nikmat, dan bersahabat dengan berbagai cita rasa membuat liwet ini mudah diterima semua kalangan. Teman-teman, malam ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan seorang penggiat kuliner Sunda yang... Hmm, ini nih, ini fotonya. Ini foto hidangan liwet. Di belakangnya ada seorang perempuan cantik. Kalau melihat penampilannya, teman-teman pasti berpikir, ah, ini sih penikmat liwet. Oh, no, teman-teman. Ternyata, sosok yang duduk di belakang itu seorang koki liwet dan owner dari dapur TRI. Semoga malam ini kita beruntung. Saya akan coba menghubungi TRI Baipun. Mudah-mudahan bisa tersambung dan kita bisa ngobrol-ngobrol sama TRI. Oke, saya coba ya, teman-teman. Kita cari dulu nomor teleponnya. Nomor teleponnya. Kita tunggu. Mudah-mudahan langsung tersambung ya, teman-teman. Nah, udah kedengeran, ada sambungnya. Assalamualaikum. Selanjutnya, TRI. Tete Abdul Yilis, Tete. Oh, Tete. Tete ngewagal, Funtan. Tete, barokallah ya. Ngeliat Tete banyak pesanan. Itu iseneng banget ngeliatnya Tete wajib jenang. Oh, ya, ya, ya. Tapi Tete kan sebenarnya ya buat Tete membanyak pilihan bisnis gitu. Tapi, kenapa Tete pada akhirnya memilih untuk lebih fokus ke kuliner Sunda, Tete? Boleh tahu ya, Tete ya? Manda. Ya, maksudnya kan intinya, Tete, sebenarnya memang Tete pernah masakan dari dulunya. Dan kebetulan karena memang tinggal di Sukabungi, jadi semua Tete masakan Sunda rata-rata masak Tete. Tete emang kalau masakan lainnya hampir nggak bisa. Yang sebisanya masakan Sunda karena memang dari mama Tete dulu masak di rumah kan masakan Sunda. pasien saya memang masak. Oh, gitu. Kebetulan ternyata diterima sama sama lingkungan ya semua ya. Awalnya kan juga memang nggak ada liatan ke berbisnis di masak. Tapi karena memang, apa, tadinya sering bawa tuh ke arisan, gitu kan, setok awa, nyubang, gitu kan. Ternyata lama-lama tuh pada pesan, pada pesan, kita memang kayak sering masak nih. Kalau di rumah tuh dari dulu selalu dari, mungkin udah siap ada nasma arisan di rumah tuh pasti selalu liwat. Oh, gitu. Kalau saya lihat ya, Tete, liwat Tete tuh inovatif banget, gitu ya. Sebenernya kalau Tete masak gitu ya, Tete dapat order pas klien terima gitu, Tete. Kayak gimana sih mereka nanggepinnya gitu, kok kayaknya seru banget gitu, Tete. Alhamdulillah, mungkin karena pengaruh dari lingkungan saya ya, jadi yang customer saya memang rata-rata dari penengah ke atas. Itu loh. Yang mungkin mereka basicnya itu tidak pernah ya, apa, Hollywood. Jadi itu pengalaman baru gitu ya? Buat mereka. Mereka tuh benar-benar yang kalau saya, saya kan biasa itu menyajikan sendiri ya, hampir semua tuh kalau tidak ada order tuh saya sendiri, tangan saya sendiri yang menatang, itu pas lagi beresin tuh semua tuh membuat saya jengah kadang-kadang gitu, karena yang beres itu semua udah pada ngumpul gitu, ngeliatin kita beres. Karena kan kalau untuk ngaliwat ini, yang seperti dibilang semarin itu, kan memang lebih banyak untuk dipesankan ya. sebenarnya dulunya ya, sejarahnya gitu. Nah, mungkin apalagi untuk di Jakarta, di kota besar, mereka tidak pernah sebelumnya merasakan ada tradisinya liwat, jadi omongin semuanya juga baru dengar gitu, apa sih liwat, jadi cuma tahu nanti liwat, ternyata kan. Sensasinya beda banget gitu ya, Teh ya? Iya, kayak Castro. Iya gitu. Baru dengar tuh isilah Panci Castro. Oh, iya udah biasa ya, buat mereka ini apa gitu, beda gitu ya, Teteh ya. Teteh, ini juga sih, saya kan suka lihat tuh di Facebook Teteh, pesanannya dihidangkan di hotel besar gitu kan, di ruangan-ruangan yang nggak biasa lah buat liwat sebenarnya gitu. Pastilah buat Teteh ada juga pengalaman yang ada kesan khusus gitu, Teteh, ketika Teteh dapat order terus menghidangkan, mana sih yang ada kesan khusus banget gitu? Ya, Alhamdulillah, yang pesan itu banyak nyintasi ya. bukan di kantor kantor gitu, tapi yang paling ini, karena ini pesanan tuh lama-lama kan tidak dari orang yang kenal, tapi dari mulut ke mulut gitu. Oh gitu. Pernah dapat pesanan, ya di bu-bibu telepon, ternyata selesai itu istrinya pejabat Tori, jadi saya tuh, pas datang ke rumahnya tuh, ternyata ada acara bukan bersama di rumahnya, dan buat mereka juga karena bukan orang Teteh, termasuk apa ya, kita melihatnya juga excited banget, kita melihat saya penata, penata, reward, oh gitu. Ternyata yang datang itu pejabat Tori. Oh gitu. Itu, itu, satu hal lagi yang jadi daya tarik ya, yang itu, yang itu yang atau orang babauan. Oh gitu, jengkol gitu Teteh, betul. Petai. Iya betul-betul. Mungkin ada yang, maksudnya orang gengsi gitu ya, oke-nya penyuka, penyuka, petai, penyuka jengkol, tapi ternyata kalau saya hidangkan, ternyata itu yang habis. Oh gitu loh. Ternyata memang, cocoknya liwat itu, betul sama jengkol ya Teteh. ya itu tuh ternyata yang kalau saya pikir tuh, eh, mungkin gak, gak semua orang suka ya, maksudnya itu mungkin orang-orang, orang kampung ya Teteh kan, ternyata malah, itulah yang jadi favorit gitu loh, itu, tetap selalu dengan itu. Kayaknya juga ngelengkap ya Teteh. Saya variasikan, variasikan itu apa, masakannya tuh, jengkol, jengkol petai tuh memang, saya ada, ada resepnya sendiri ya, gitu untuk, untuk masakannya. Iya. Nah, kayaknya memang kayaknya gak lengkap ya Teteh, kalau liwat gak ada petai apa, jengkol gitu ya. Kayaknya begitu. Kalau jaman dulu kan cuma direbus, disini saya digoreng, nah kalau sekarang saya udah, saya pakainya, ada di semur, ada di belado, teri, terus juga petainya kan ada, jamal, ditumit jamal, sama bawang bombay gitu loh. Jadi inovasinya bukan sebatas penyajian ya Teteh, tapi juga, menunya itu juga inovatif gitu ya Teteh ya, lebih variatif lah gitu ya. Iya Teteh. Betul, yang saya juga kadang-kadang, oh ini partner sama ini, oh ternyata diklima, akhirnya malah menjadi, menu favorit di, apa, customer saya gitu loh. Teteh makin berkembang ya kayaknya, terus, memang kelihatannya sih, kalau ngeliat tren saat ini, liwatannya kan hit, jadi hit banget gitu Teteh ya, kayaknya memang ini prospek ya Teteh ke depannya, pasti Teteh juga punya harapan ya, ke depannya pengen kayak gimana sih sebetulnya gitu. Yang pasti gini, saya pengennya itu ngaliwatu tidak dianggap ampungan ya, tapi ternyata, apa, suatu tidak dan tidak tren yang hanya, ngeliat sebetulnya gitu kekinian sebentar aja, tapi akan bisa terus diterima sama masyarakat luas, karena pada dasarnya kan memang, intinya orang Indonesia itu senang makan nasi. Dan menurut Teteh ini prospeknya ke depan bagus ya Teteh ya? Alhamdulillah, puasa kemarin saya setiap hari tidak berhenti itu, mencari, menyajikan nasi liwat, alas daun pisang. Oh gitu, Masya Allah ya Teteh Alhamdulillah, tadi tuh saya lihat tuh di update statusnya Teteh ya, Teteh belanja daun pepaya sampai Rp. 300.000 begitu. Itu luar biasa, Teteh luar biasa banget. Karena daun pepaya seberapa sih harganya gitu. Iya, sampai pedang gitu ya. Tadi satu mobil itu sampai penuh sampai menurun pepaya. Berarti pesanannya banyak sekali ya Teteh ya? Ya insya Allah untuk nanti acara Botanam Akbar itu 900 orang ya. Masya Allah. Alhamdulillah, barokah Teteh mudah-mudahan ya, rezekinya makin lancar, usahanya juga semakin maju, semakin maju. Dan kemudian, seperti Teteh bilang tadi ya, harapannya liwat ini tidak lagi jadi makanan yang kampungan, tapi jadi makanan yang berkelas gitu ya Teteh. Berkelas gitu ya bisa diterima semua kalangan. Teteh, makasih banget ya sudah bersedia berbagi. Lain kali nanti ganggu lagi, nggak apa-apa ya Teteh. Sama-sama. Assalamualaikum. Teman-teman, kalau melihat eksistensi kuliner Sunda sekarang ini, sebetulnya optimisme Teteh ini itu sangat beralasan. Kalau kita lihat tren yang saat ini sedang terjadi, beberapa waktu lalu, ada beberapa tayangan YouTube yang memperlihatkan aktivitas para selebriti, baik dengan keluarganya maupun dengan fansnya. Mereka menggelar acara makan bersama yang ditayangkan di infotainment, di televisi. Dan itu kemudian menjadi bahan para YouTuber untuk mengeditnya dan ditayangkan ulang di channel mereka. Dan bahkan ada satu YouTuber berkelas internasional ya, yang subscribernya sudah jutaan, namanya Max Wins. Dia mengabadikan momen saat dia menikmati lewet. Dan seru banget. Kelihatan enak. Ini dayangannya ya. Terima kasih telah menikmati lewet. dan kita sedang menikmati lewet untuk Sundanese Feast, yang adalah makanan dari region ini. Ini makan makanan yang bersama-sama, yang disebut botram. Dan mereka menambah beberapa banana leaves, dan berkaitan rice ke dalam seluruh di tengah. Mereka menikmati di tengah-tengah di tengah-tengah. Dan ada di tengah-tengah di tengah-tengah. Ini adalah kubu yang di tengah-tengah di tengah-tengah. So, all the rice is here in the middle, and so you can grab some rice to put onto your portion of, my portion of the banana leaf right here. And I just took a couple of, these are jengkol beans, which are similar to stink beans, and I really love jengkol beans. I'm gonna take a bite of that immediately. Oh, terima kasih. Oh, she is serving me some of the banana blossom, banana flower curry. New experience also for us. I love jengkol. How is it, man? Jengkol is one of the best thing on earth. Yeah, I agree. Teman-teman, kalau melihat tayangan ini, no way. Kalau ada yang bilang, Lewut itu kampungan. Hmm, buktinya, sudah begitu banyak orang, dari berbagai suku bangsa dan negara, yang bilang kalau Lewut ini enak. Saatnya bangkit. Lewut bukan hanya sekedar tradisi makan, bersama yang disebut botram, tapi sekarang sudah punya nilai jual. Kalau tadi kita simak perbincangan dengan teh Rini Yusuf ya, teh R-Y, yang sudah sukses dengan Lewutnya, dan kita saksikan begitu banyak rumah makan, menjamur, menyajikan hidangan ini, itu menjadi sinyal main bahwa kuliner sederhana sekalipun, bisa punya nilai ekonomi produktif. Selain itu, ini berarti, bahwa kita berkontribusi dalam rangka ngamumule budaya Sunda. Baiklah teman-teman, semoga tayangan ini bermanfaat, dan kita akhiri dengan jangan lupa ya, like tayangan ini, dan subscribe channel saya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.